Halo boys, apa kabar? Nah, di video kali ini gue bakal lanjutin konten Tensura King of Monster nih dan kita akan ngebahas salah satu request dari kalian yaitu mengenai Milim SP nih Milim yang bakal rilis nanti di server global tapi udah rilis di server jainan di server induk nih tapi sebelum itu gue cekin makasih buat kalian ada support channel ini dengan cara subscribe mau kalian beruntung atau terperujuin boleh dong support juga channel ini dengan cara subscribe dan lonceng lain pilih yang all jangan repotifikasi, save, dan subscribe, dan upload oke, let's go boys! kalian bisa dapetin start contractnya boys dengan menukarkan 200 red ticket nih atau alias 200 ampau kalian bisa dapet 10 start contract gratis nih dan ini adalah banner gacahnya boys Milim Firecracker nih kalian bisa dapetin pasti karakter SPnya itu setelah 70 kali gacah nih dan ini adalah gacah yang terakhir nih gacah yang ke 10 biar dapetin Milim Firecracker yang lagi meluk si Rimuru si Murunya ada Tandu belum? dan ini adalah gacah boys dan untuk warnanya itu ya warna lingkaran kiri itu dari hijau biru terus ungu terus kuning terus merah terus rainbow boys dan akhirnya dapet deh si Milim Firecrackernya wah cute amat loh rambut pinknya itu wah penawan sekali boys dan ini adalah animasinya boys kalau ada di homescreen kita di lobby nih dia lagi ambilin ampau yang jatuh dari langit gitu loh dan cuma dapetin satu tumpah Milimnya cute amat loh gak ada obeng damagenya itu gak ada akhlak yang gue demennya sih Milim Firecracker ini akhirnya pakai kostum lengkap boys dia pakai pakaian tradisional China nih kalau gak salah namanya Chong Sam ya dan Chong Samnya ya mini dress dong tidaknya lebih better lah ya daripada Milim cuma pakai baju sama pakai kancut doang udah hidup ratusan ribuan tahun masa cuma pakai itu doang bajunya menurut kalian gimana nih kostum Milim yang kayak gini cantik atau jelek? komentar di bawah video ini ya auto attack Milim SP itu dia melemparkan petasan untuk menyerang musuh menyebabkan 153% kerusakan pada target tunggal ada 40% kemungkinan menimbulkan status sinergi yang mengakibatkan fall to ground wah basic attack aja bisa menimbulkan sinergi loh sinergi yang fall to ground jadi bisa dilanjutin nih boys dari auto attack si Milim doang loh tapi chance nya ya 40% ya dan ultimate skill Milim SP itu dapat 3 petasan segera setelah itu Milim melemparkan semua petasan satu per satu dan setiap petasan akan menyebabkan 42% kerusakan pada semua karakter musuh mengkonsumsi 60 energi cooldown selama satu putaran di awal pertarungan dan kalau digunakan cooldown nya selama dua putaran oh berarti ini ada hubungannya dengan petasan boys atau jangan-jangan kalau si Milim ini gak ada petasan dia gak bisa nyerang auto attack nya tuh karena tadi kan auto attack nya itu kan Milim melemparkan petasan kan kalau petasan di tangan nya itu habis ya gak bisa auto attack gitu ya bener gak sih kalau menurut kalian gimana komentar di bawah video nya ya boys tapi ini enak loh ultimate itu langsung dapat 3 petasan dan masing-masing petasan itu 42% ke semua musuh 42 dikali 3 aja berarti udah 126% boys damage nya ke semua musuh yang ada kalau musuhnya ada 6 6-6 nya kena dong ya lanjut ke aptitude Milim SP yang pertama untuk setiap mana yang dikonsumsi pihak kita Milim mendapatkan 1 petasan petasan hingga 9 dapat dipegang oh selain dari ultimate yang nambah 3 petasan tadi berarti setiap energi yang kepake 20 itu bakal nambah 1 petasan boys berarti kalau di ronde kedua berarti ada total 3 petasan boys ditambah 3 lagi sama ultimate ya jadi ada 6 petasan ya dan 6 petasan itu dikali 42% damage gila damage nya itu 240% lebih loh berarti emang berhubungan sama petasan boy petasan ini penting ya untuk si Milim SP Firecracker dan kalau maksimal bisa dipegang 9 ya 9 dikali 42% tadi hampir 400% boy damage ultimate nya doang gila bisa berapa tuh damage nya ya bisa ratusan ribu atau jutaan kali ya lanjut ke sinergi Milim SP ketika status musuh fall to ground teknik sinergi terpicu nih dan Milim melempar petasan untuk menyerang musuh menyebabkan 113% kerusakan pada 1 musuh dan menyebabkan status suspend ini sih kayaknya lumayan enak ya tadi basic attack nya menyebabkan status fall to ground sedangkan sinergi nya itu ketrigger kalau juga ada fall to ground boys berarti gampang loh ya digabung sinergi nya ini tapi setelah sinergi dia mengakibatkan status suspend boys jadi kita harus cari karakter yang sinerginya ketrigger kalau terkena suspend nya lalu aptitude Milim SP yang kedua ketika ada kurang dari 3 musuh kerusakan yang disebabkan oleh firecracker akan meningkat 9% itu akan berpengaruh pada setiap firecracker secara independen anjay kalau musuh tadi totalnya kan ada 5 kan ya kalau kurang dari 3 itu menurut gue ya masing-masing petasan itu damage nya meningkat jadi 9 boys jadi kalau petasan Milim firecracker ini ada 9 9 x 9% ada tambahan damage 81% boys kalau musuh kurang dari 3 gila ini penghancur AOE banget sih ini sih kualitas SP dari Benimaru A kali ya bersama Benimaru Kijin yang S dan ini battle nya boys player server Indus server China yang punya milim SP nih milim SP firecracker selain itu ada Eren terus ada Sofka terus ada Soe Kijin dan juga Rimuru nih musuhnya juga sama sih cuma pakai Suna S Suna Kijin sama yang Benimaru Ogre Ogre atau Ogri ya bacanya ya Benimaru A lah pokoknya terus ada Yuki nih ini sih Suna yang S sih enak banget ya dia bakal pakai ultimate nya langsung nih boys dan men-support si Soe Kijin dan Yuki langsung pakai ultimate nya nih yang bisa pakai dari awal ronde 20 energy boys dan menendang Soe tapi gak ada damage nya dong karena Soe itu setiap ronde dia bisa menghalangi serangan di awal boys pakai bayangan nya itu kayak Bunshin di Naruto dan itu adalah auto attack nya si Milim boys gila petasannya dia lempar 2 kali barusan ya dan chest 40 peluang nya itu untuk sinergi ketrigger loh Benimaru A langsung darah tinggal setengah kurang GG Gaming sih nih ini adalah ultimate Soe Kijin boys cepret ajai damage nya itu apaan barusan dah gila 11 kali lebih loh kritika-kritika-kritika gila bayangannya semuanya keluar boys ini adalah serangan Eren boys yang kenain si Suna SP gila slow motion gitu loh GG Gaming dan lagi-lagi sinergi attack dan damage itu 13 ribu boys sinergi attack dari Milim sakit itu dari Muru dia kasih heal boys ke si Soe Kijin lumayan ya Soe Kijin yang S bisa jadi tank boys depannya juga ada bayangan loh full loh ada 4 bayangan yang support dan sekarang tersisa Yuki ini sih bakal dibantai ya yang ultimate itu dia pake si Soe Kijin dulu boys lanjut lagi ke yang lainnya ultimate nya juga si Milim gak pake ultimate nih wah sayang ya padahal gue pengen liat ultimate nya si Milim S yang Yuki masih berusaha menyerang boys dan jepret tendangannya memusnahkan bayangan wih semua bayangan musnah loh sekitar berapa kali serangan tuh ya 6 kali serangan gila emang Yuki ini mirip kayak Benny Marua boys kalau dia ngebunuh musuh ultimate itu bisa berlanjut terus menerus itu salah satu keuntungan pake Yuki sih kalau bayangannya bisa 1 kali hit sama dia sih jadi makanan boys dan itu adalah auto attack nya boys si Milim SP sudah langsung menang deh gila wah ini animasinya boys animasi Milim kalau menang cute banget anjay sumpah damage nya itu gak ada over loh langsung nyampe kesini damage nya tapi kayak ada taring gitu ya boys di samping kiri kanan mulut si Milim SP itu dan ini dia boys animasi Milim SP firecracker itu mau ngebom atau gimana ya peta-tata dibakar semua lagi wih damage nya boys bertubi-tubi loh ke musuh GG Gaming itu itu berapa kali ledakan 1 2 3 4 4 kali ledakan gitu atau lebih dari 4 ya atau gua salah hitung gitu loh itu kayak sebuah nyiprat-nyiprat gitu kan boys efek animasinya itu loh kayak lebih dari 4 gitu padahal baru ronde ketiga ini boys tapi udah damage nya itu berkali-kali nyerang si rangga aja itu kayak si rangga itu langsung tewas loh GG Gaming sih ini buat kalian pecinta karakter yang pake ultimate kan ya serangannya area sih wajib punya boys oke itulah review lesson gua mengenai Milim SP firecracker nih yang udah rilis di server induk server China dan mungkin menurut gua ya 1 bulan lagi sih dan menurut gua 1 bulan lagi bakal rilis di server global dan kalo kalian mau tau mobile kan dikoda siapa aja boys karena mudah murah dan cepat lagi kalo kalo suka ada video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dan pilih yang O agar kalian podifikasi setiap video game baru yang gue upload dan jangan lupa share video gue di social media kalian di facebook, whatsapp, instagram, tiktok semuanya jangan lupa soal bersyukur terima kasih dan jajajah